Penurunan penumpang terjadi sejak 3 bulan terakhir di Pelabuhan Bom Baru akibat semakin pekatnya kabut asap. Menurut Francis Karyana, Humas Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT Pelabuhan Indonesia II bersero mengungkapkan, untuk data pemberangkatan dari Pelabuhan Bom Baru dari Palembang menuju bangka di bulan Juli 2015 mencapai 15.936 penumpang. Di bulan Agustus terjadi penurunan drastis karena penumpang hanya 6.861. dan di September penumpang berjumlah 6.563. Menurunnya jumlah penumpang ini karena semakin pekatnya kabut asap membuat orang enggan untuk berpergian jauh. Begitu juga dengan sebaliknya terjadi penurunan, di mana di bulan Juli kita bisa melayani sekitar 15.938 penumpang, tetapi sampai dengan di Agustus kita hanya melayani 6.500an sampai September, sedangkan di Agustus adalah 6.800an sampai September. Yang menambahkan dalam sehari pihak dermaga bom baru menyiapkan dua kapal cepat dengan jadwal pemberangkatan dua kali, pukul 6 pagi dan pukul 4 sore.